Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini, Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Momi SD berjudul Terbang Ke Awan. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Peri-peri bunga sedang asik bermain di padang bunga dan delion. Tiba-tiba, Peri Elio berkata pada Peri Lalia temannya, Aku ingin sekali bermain sampai ke awan-awan. Sayang, sayap kita terlalu kecil. Sampai ke atas pohon tinggi saja, kita tidak bisa. Tubuh kita pasti terbawa angin kencang, kata Peri Lalia. Peri Elio jadi sedih. Saat itu, penyihir Trilili sedang memetik beberapa kuntung bunga aster. Ia menengar percakapan Peri Elio dan Lalia. Penyihir Trilili mendapat ide. Penyihir Trilili mengajak kedua Peri itu ke rumahnya. Ayo, temani aku minum teh bunga aster. Aku punya cangkir-cangkir kecil untuk kalian. Kedua Peri Lali yang mungil itu mengikuti penyihir Trilili ke rumahnya. Penyihir Trilili merebus air sampai mendidih untuk membuat teh bunga aster. Keluar uap putih dari ketel air panas. Penyihir Trilili segera menyulap uap putih itu. Trilili! Dam-dam-dam-dam! Wah, seketika itu uap itu menggumpal. Membentuk dua gumpalan awan kecil. Silahkan terbang ke awan kalian masing-masing, kata penyihir Trilili. Wuh, gembiranya kedua Peri itu. Mereka segera terbang ke awan kecil yang melayang di atas meja. Penyihir Trilili dan kedua Peri bunga kini menikmati secangkir teh dengan gembira. Nah, begitu dong yang kali ini. Apa ya pesannya? Ya, pesannya. Jika kita menginginkan sesuatu, jangan putus asa. Kita harus berusaha terus. Suatu saat pasti akan berhasil. Begitu ya, dong yang untuk kali ini. Sampai jumpa. Salam! Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Bersama Mombi, buat anda. Sekarang kita. Jika kita menjani, bukomu! Terima kasih. Terima kasih telah menonton